Perang Bintang akan berlangsung di Pilkada Jawa Tengah 2024. Dalam rapat pleno terbuka yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, Senin malam, KPU Jawa Tengah mengundi nomor urut Pilgub Jawa Tengah 2024. Berdasarkan nondian, pasangan Jenderal TNI Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi mendapatkan nomor urut satu. Sedangkan pasangan Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi dan Taj Yassin mendapat nomor urut dua. Nomor urut pasangan calon nomor urut satu atas nama pasangan calon Bapak Jenderal TNI Punawiran Haji Andika Perkasa SEMA MSC dan Dr. Haji Hendrar Prihadi alias Hendry SEMM. Pasangan calon nomor urut dua atas nama Bapak Ahmad Lutfi dan Haji Tati Yassin. Pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi diusung oleh satu partai saja, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP bisa mengusung calonnya sendiri karena berbekal 5,2 juta suara dan mendapatkan 33 kursi DPRD Jawa Tengah. Sedangkan pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin diusung oleh koalisi besar. Koalisi ini terdiri dari Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, PAN, NASDEM, P3, PKS, dan PSI. Koalisi 9 Parpol ini memiliki 13,7 juta suara dan menguasai 87 kursi DPRD Jawa Tengah. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada tanggal 25 September hingga 23 November. Seperti apakah perang bintang yang akan berlangsung di provinsi dengan DPT terbesar ketiga di Indonesia ini? Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan RTV